Intro Puji Tuhan, Shalom Sidang Jemaat yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini Saya percaya kita diberkati Tuhan Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat Nomor 64, Bila ku lihat bintang gemerlapan Bila ku lihat bintang gemerlapan Dan bunyi guru riuku dengar Ya Tuhan ku tak putus aku heran Melihat cintaanmu yang besar Maka jiwa ku pun memujimu Sungguh besar kau alaku Maka jiwa ku pun memujimu Sungguh besar kau alaku Puji Tuhan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita membuka alkitab kita dalam satu raja-raja Pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Saya membacakan bagi kita semua Abiyam raja Yehuda Dalam tahun ke-18 Jaman raja Yehuda bin Nebat Menjadi rajalah Abiyam atas Yehuda Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusha Nama ibunya ialah Maka Anak Abisa Abishalom Abiyam hidup dalam segala dosa Yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya Dan ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan alanya Seperti Daud moyangnya Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan alanya Memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem Dengan mengangkat anaknya Menggantikan dia Dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri Karena Daud telah melakukan apa yang benar Di mata Tuhan Dan tidak menyimpang Dari segala yang diperintahkannya Kepadanya seumur hidupnya Kecuali dalam perkara Uriah Orang hati itu Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerobiam Seumur hidupnya Selebihnya dari riwayat Abiyam Dari segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda Dan ada perang antara Abiyam dan Yerobiam Kemudian Abiyam mendapat perantian bersama-sama Dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota Daud Maka asa anaknya menjadi raja Menggantikan dia Puji Tuhan Jemaah Tuhan Kita sudah membacakan Asap Raja-Raja Pasal 15 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Mungkin ayatnya sangat pendek Atau sangat singkat Namun saat ini saya mau Memberikan perlindungan firman Tuhan Bagi seluruh jemaah Tuhan Yang ada di rumah Dan saya mau membagikan tema Tema bagi kita semua Yaitu Abiyam Raja Yehuda Sekali lagi Tema bagi kita semua Yaitu Abiyam Raja Yehuda Masih diberkati Tuhan Sekali lagi Abiyam Raja Yehuda Masih diberkati oleh Tuhan Jemaah Tuhan Mengapa saya mau memberikan Tema bagi kita semua Abiyam Raja Yehuda Masih diberkati oleh Tuhan Jemaah Tuhan Yang diberkati oleh Tuhan Kita tahu Kita tahu Kerajaan Israel Sebelumnya kita sudah pelajari Yaitu Dibagi menjadi dua Ada Kerajaan Utara Ada Kerajaan Selatan Ada Kerajaan Yehuda Ada Raja Yehuda Dan juga Raja Israel Jemaah yang diberkati oleh Tuhan Dalam hal ini Dalam Kerajaan Selatan Dan Kerajaan Utara Tetap Tuhan masih memperhatikan mereka Tuhan masih memperhatikan mereka Walaupun sudah terbagi Menjadi dua Jemaah yang diberkati oleh Tuhan Kita melihat Abiyam adalah Raja Yehuda Dalam tahun ke-18 Jaman Raja Yerubiyam bin Nebat Menjadi Raja Abiyam atas Yehuda Ingat dalam tahun ke-18 Jaman Raja Yerubiyam bin Nebat Raja Menjadi Raja Menjadi Raja Abiyam Atas Yehuda Kemudian Tiga tahun lamanya Ia memerintah Di Yerusalem Dan nama ibunya Maka Anak Abiyam Kemudian disini Jelaskan Abiyam Hidup dalam segala dosa Yang telah dilakukan Ayahnya sebelumnya Dan itu yang dengan Sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Alanya Seperti Daud Jumat yang diberkati oleh Tuhan Kita melihat Masa pemerintahan Raja Abiyam Hanya Tiga tahun Itu menurut saya Adalah masa yang sangat Tidak terlalu lama Dan mungkin masa yang cukup pendek Dalam suatu kerajaan Jumat yang diberkati oleh Tuhan Kita melihat Kenapa Hanya sampai tiga tahun saja Dia memerintah sebagai Raja Di tengah-tengah orang Yehuda Kita melihat disini Di ayat ketiga Dikatakan Abiyam hidup dalam segala dosa Yang telah dilakukan Ayahnya sebelumnya Dan ia tidak dengan Sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Dalam dia memerintah Ketika dia memerintah Yehuda Kita melihat Dia tidak sepenuh hati Artinya Dalam setiap Pemerintahan yang dia lakukan Dia mungkin melakukannya Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan Tapi dia lakukan hanya untuk Kekuasaan saja Supaya mungkin Dilihat lebih Wow Atau mungkin Orang mungkin akan Menghormati dia Dan mungkin yang dilakukannya ini Selama dia memerintah Supaya dipuji orang Namun kita melihat Dalam masa pemerintahnya Dia bukan menyenangkan Tuhan Sehingga dikatakan Dia dalam hidup Dalam segala dosa Yang telah dilakukan Ayah Berarti Dalam setiap proses Dia menjadi seorang raja Ada banyak hal Kesalahan yang dia lakukan Dosa yang dia lakukan Otomatis Yang segala sesuatu yang Dijalankannya Bukanlah menyenangkan Hati Tuhan Tetapi Hal rapsu Manusia Yang membuat dia Tidak bisa lagi Menjadi raja Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kita melihat disini Walaupun demikian Tapi Tuhan masih memberkati Raja Adiam Kenapa Tuhan memberkati Kita melihat Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan alanya Memberikan keturunan Kepada Yerusalem Dengan mengangkat anaknya Menggantikan dia Dan dengan membiarkan Yerusalem Berdiri Jemaat Tuhan Dikatakan Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan alanya Memberikan keturunan Kepada Yerusalem Dengan menggantikan anaknya Menggantikan dia Sebagai raja Saya katakan tadi Tema kita Yaitu Abiam Raja Yehuda Masih diberkati oleh Tuhan Kenapa dia masih diberkati oleh Tuhan Tuhan alanya mengingat Bagaimana perjanjian dia Dengan Daud Perjanjian Tuhan Perjanjian Tuhan dengan Daud Jemaat Tuhan yang tetap berdiri Yerusalem tetap berdiri Karena Tuhan mengingat Bagaimana Daud Mojangnya Yang selalu mengandalkan dia Oleh karena itu Sangat berpengaruh Kepada keturunan selanjutnya Atau kepada orang-orang selanjutnya Jemaat yang diberkati Tuhan Ini perlu kita selidiki Kita sebagai umat yang percaya Kepada Tuhan Jemaat Tuhan Ini moyang kita Akan berpengaruh juga kepada kita Jikalau kita Dan mungkin kita sekarang Sebagai orang tua Maka Kehidupan anak-anak kita Akan dipengaruhi dengan kita Maksudnya kehidupan kita Akan dipengaruhi dengan anak-anak kita Nanti kelak Jadi ketika Hidup kita di masa tua kita Senantiasa mengandalkan Tuhan Rajin ibadah Maka juga anak-anak kita Akan mengikuti cara kita Tuhan akan memberkati keturunan kita Cuma Tuhan Abiam Raja Yehuda Masih diberkati Tuhan Kenapa? Karena Daud Dikatakan Tetapi oleh karena Daud Maka Tuhan Allah memberikan Keturunan Hanya karena Daud Tuhan Allah memberikan keturunan Bagi dia Sehingga dia mempunyai anak Ketika dia mempunyai anak Maka anaknya itu akan menggantikan Dia sebagai Raja Sehingga Yerusalem Yehuda Tetap berdiri Karena kalau tidak ada Menggantikan siapa lagi Pasti akan Hancur Kerajaan tersebut Oleh karena itu Tuhan masih Memberkati dia Memberikan dia keturunan Sehingga Ada yang menggantikan dia Cuma Tuhan Saya percaya Mari kita di masa tua kita Kita mengandalkan Tuhan Supaya itu akan berpengaruh Kepada keturunan kita Tuhan Kepada Cucu kita Cicit kita akan berpengaruh Sehingga dalam masa tua kita Mari kita memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Mengandalkan Tuhan Maka Tuhan juga akan Memberkati keturunan kita Sama seperti hal ini Dengan Abiam Raja Yehuda Sebenarnya Tuhan Memurka kepada dia Tuhan tidak mau Memberkati dia Tetapi karena Tuhan Teringat dengan Raja Daud Yang sungguh-sungguh Berpaut kepadanya Sehingga dia mengingat Itu kembali Dia memberkati Dia masih memberkati Raja Abiam Dan memberikan keturunan Sehingga kerajaan itu Tepat berdiri Cuma diberkati oleh Tuhan Saya percaya Kita menjadi orang tua Yang memiliki dampak Yang positif Bagi keturunan kita Sehingga keturunan kita Tetap diberkati Melalui kehidupan kita Yang sekarang Oleh karena itu Mungkin ada keturunan kita Atau ada hal-hal Yang tidak menyenangkan Mari kita berdua Sama-sama Kita patahkan itu Supaya kutuk itu Tidak melekat Pada keturunan kita Atau kepada Anak-anak kita Tapi Berkat Yang melimpah Yang bisa Kita terima Sampai dengan seterusnya Puji Tuhan Jemaat Tuhan Saya percaya Kita diberkati Melalui kejadian Raja Abiyah Hati kami Dan ajar kami Melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Haleluya Amen Shalom Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati